Soal window dressing dulu kalau reaksi, kita tahu nih kita kira potensinya gimana, peker apa yang mana ada di kita. Mungkin itu kenapa nih, barengan smartphone ya? Oke, kita ngomongin window dressing dulu ya. Oke, saya siap screen ya sebentar ya. Silahkan. Bentar. Oke, jadi seperti yang cerita bilang, tahun ini memang tradingnya lumayan sulit ya. Marketnya dikocok-kocok, turun naik, terus cycle-nya saya bilang sangat cepat. Hari ini, kita masih ingat 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu semua orang masih seneng batubara. The last one week, semua sell site bilang reduce batubara. Harganya turun banyak. Jadi, cycle-nya very fast. Bulan lalu, konsumernya lumayan kenceng, sekarang lagi stuck. Jadi, waduh, cycle-nya cepat banget memang. Dengan booming-nya retail dari tahun 2020, cycle-nya menjadi semakin cepat cerita. Itu yang pertama. Kedua, tema tahun ini itu banyak didrive dari global atau makro dari US. Kalau kita ingat, ini cerita agak lucu. Akhir tahun lalu, saya ingat sekali. Akhir tahun lalu, semua orang tahu fat akan naikin suku bunga. Tapi semua orang bilang naiknya ya berapa? 5, 6, 7, 8 kali. Tapi masing-masing 0,25. Kalau orang speculating, kalau naiknya 0,50 alias 50 bibs gimana ya? Semua orang, oh enggak, enggak, enggak. Nah, that will be quite impossible, karena it will say fat-nya agak panik. Ya, itu akhir tahun lalu, Desember tahun lalu. Kemudian, apa yang terjadi tahun ini? Yang terjadi adalah, benar fat naikin 0,25, kemudian berikutnya 0,50, berikutnya 0,75 kali 4. Ya, something yang tidak terprediksi sebelumnya. Nah, menjawab pertanyaan Ci Rita dan Ci Jess, apakah tahun ini akan ada window dressing di akhir tahun? Nah, karena kita ini driven by US macro, terutama inflation number, ini adalah yang saya sajikan ini adalah probability dari kemungkinan expense naikin suku bunga di Desember. Yang kiri, yang tabel yang kiri ya, yang bar chart yang kiri ini, kemungkinan naiknya 50 bibs. Yang kanan ini kemungkinan naiknya 75 bibs. Nah, sekarang ini probability kenaikan 50 bibs itu 75%. Sedangkan kemungkinan kenaikan 75 bibs itu 24%. Ya, tapi apakah berarti hampir pasti kenaikan FOMC di Desember itu 50 bibs? Belum tentu, karena yang unik di bulan Desember ini adalah FOMC tanggal 14 Desember. Ya, ini saya kasih lihat di kursor ini. Nah, angka inflasinya itu akan dirilis tanggal 13 Desember. Nah, artinya apa? Jika benar-benar angka inflasi yang diumumkan tanggal 13 Desember itu cukup rendah, kemungkinan FED akan naikinnya 50 bibs saja. Kalau ini yang terjadi, window dressing di US hampir dipaksikan. Di Indonesia kemungkinan akan mengikut, terutama saya bilang di sektor yang sensitif terhadap suku bunga. Salah satu sektor yang cukup berat, cukup tertekan tahun ini adalah tech sektor. Tech sektor juga macam-macam. Ada bank digital, ada marketplace, ada technya sebagai pendukung, yaitu yang kurir, pengantaran, dan lain-lain. Itu bisa ada rally. Tapi semua tergantung, saya bilang ini semua tergantung dari angka inflasi tanggal 13 Desember. Kemudian diikuti dengan FOMC tanggal 14. Terus, tambahin satu ya cerita ya. Jadi, teman-teman jangan salah mengartikan FED ya. FED itu kemarin-kemarin tidak pernah bilang bahwa dia akan stop kenaikan interest rate dan atau akan cepat-cepat pivot. Cepat-cepat pivot itu artinya dari yang sekarang naikin suku bunga menjadi menurunkan. No, FED tidak pernah bilang begitu. Tapi FED bilang, karena pengaruh efek dari kenaikan suku bunga ini laggard, kenaikan 75 BIP sekali 4, tambah 50, tambah 25 ini, efeknya baru terjadi kemungkinan 3-4 bulan setelah kenaikan terakhir. FED bilang bahwa kemungkinan besar jika inflasi sudah mulai terkendali, kemungkinan untuk naikin 75 BIP setiap kali meeting itu sudah mulai berkurang. Jadi kemungkinan akan naiknya 50 BIP, tapi dia nggak pernah bilang stop di berapa. Jadi bisa aja 50 BIP masih 3-4 kali, mungkin ya. Tapi kalau kita prediksi terminal value-nya, terminal rate-nya itu antara 475 sampai 525 untuk sekarang. Kecuali nantinya angka inflasinya menggila lagi. Nah, itu menjawab pertanyaan Cerita dan Cijes. Kemungkinan windows dressing ini mesti lihat dari US inflation tanggal 13-16. Kalau beneran cukup rendah, ada windows dressing. Terutama di US. Kalau masih tinggi lagi, kayaknya nggak ada. Mungkin nggak yang naik itu hanya certain sector yang kalau kita lihat di awal tahunnya harganya masih jauh di atas dan sekarang ini jauh di bawah. Mungkin nggak kayak Van seperti Arvan juga perlu untuk mungkin menaikkan beberapa saham untuk kelihatan perform gitu. Soalnya kayak tadi kita bilang kan, kayak Arvan tadi bilang bahwa tech itu yang tertekan kan. Sejangan tahun lalu atau berapa tahun lalu ya, setahun atau dua tahun terakhir itu kan tech itu lagi best-best performing-nya kan. Jadi, harganya bener-bener di atas dan sekarang ini jauh-jauh di bawah nih. Masa sih kagak ada sedikit kenaikan? Contoh ya, ini hanya contoh dan ini hanya berandai-andai. Kayak contohnya, bisa nggak kayak MPPA? MPPA itu bisa dibilang ada e-groceriesnya kan. Itu kalau kita lihat tuh, year to date di Januari itu harganya masih 400-an dan sekarang harganya mulai naik. Adakah ini indikasi bahwa ini kemungkinan akan ada ya sweetener dari para fund untuk menaikkan biar kinerjanya nggak kalah jauh gitu dari market? Bisa nggak sih kayak gitu? Kalau ngomong possibility mungkin aja cerita. Again, musti pilih-pilih tag-nya yang mana. Tag-nya yang mana, satu musti lihat dari valuation, kemudian expectation growth-nya ke depan, dan yang lain-lain. Kalau saya bilang sih yang cerita contohnya, contohnya saya juga menjawab contohnya. Kalau e-groceries saya bilang, soon or later everyone will do it. Kayak saya nih, saya produk jaman dulu nih. Produk jaman dulu. Atau, oh kayak seproduk jaman dulu saya 2 tahun yang lalu nggak pernah belanja di marketplace cerita. Iya bener. Tapi sekarang saya udah belanja di marketplace. Atau yang dulu, setahun 2 tahun yang lalu, semua orang belum berani belanja marketplace yang big ticket items. Iya. Handphone misalnya atau laptop. Sekarang everyone doing it. Iya bener. Terus saya juga ada satu cerita lucu nih, cerita. Saya 2016 akhir ketemu Bang Dede, Muhammad Ketek Basri, mantan Menteri Keuangan. Beliau umurnya lebih senior daripada saya. Iya. 2016 nih. Dia bilang, iya anak gua lagi beli sesuatu dari online, dari marketplace. Terus dia bilang ke saya, ayah ayah aku lagi beli ini nih di online. Bang Dede bilang, eh lu gila, lu pasti dibolongin lah. Kalau hal terkir, lu barang. Ya it was back in 2016. Iya. Which is kan mungkin tahun 90-an kalau beli online, ya lu mah dibolongin lah ini mah. Iya. Nah kalau sekarang, everyone doing it gitu cerita. Iya. Sekarang anak gua yang cewek minta. Handphone. Minta apalah jajan-jajan kecil lah, jajan-jajan kecil. Iya. Gue cari di marketplace. Iya sih. Meaning the growth, the future itu. Masih potensi banget. Change ya. Iya. Sangat potensial. Jadi mesti pilih-pilih sektor tech-nya yang mana dan jangan lupa valuation-nya cerita. Iya, soalnya nih banyak yang saham yang darling-nya dulu ya, darling-nya zaman tech itu lagi berjaya. Ini tiba-tiba nih sekitar sebulan terakhir deh sejak Oktober pertengahan itu mulai menunjukkan kenaikan harga yang diiringi dengan kenaikan volume transaksi gitu loh. Kita ambil contoh kayak Mari itu juga berapa hari ini kemarin harganya membentuk higher high-higher low. Which is quite apa ya kayak eye-catching juga nih. Kok tumben saham-saham ini mulai naik. Makanya aku kemarin bilang 3M, 3M nih. Wah ada 3M nih yang kemarin rame bener. Ada M multipolar, ada MPPA dan ada Mari. Ini kok mencuri perhatian volumenya soalnya ada kenaikan. Kau bisa naik tanpa diiringkan volume ya ya udah lah kita males lah itu takutnya. Iya, jadi orang bikin-bikin lagi. Iya, takutnya gitu kan. Nah itu mungkin aku pikir mungkin kayak di saham-saham tech, terus saham-saham bank digital itu juga biasanya kecenderungan setiap akhir tahun itu seringkali banyak lah kayak mesti memenuhi ketentuan modal dasar. Karena itu kan selalu rame. Nah mungkin ya kayak gitu-gitu kali ya Arvan yang bisa ada slightly kenaikan harga yang diperkirakan orang itu mungkin akan nyebutnya kira-kira kayak window dressing kali. Very possible. Yang penting kalau saya bilang tetep ya. Makanya cerita ini kan nggak asal nge-call kan. Makanya kalau naik ada volume ya udah deh nggak bener lah nih cerita kan. Ya makanya kalau saya bilang tech ini untuk bisa mulai bangkit lagi, interest rate US-nya itu harus udah kelihatan terminal value. Udah kelihatan ujungnya di berapa. I don't need to be... Sekarang kan 375 ya, fat rate. Saya nggak perlu untuk nunggu sampai 475 baru tech-nya bangkit. Tapi begitu udah kelihatan terminal value 475 atau 525. Nah menuju kesana, interest rate-nya masih naik, tech-nya udah jalan. Ya ini kita bisa lihat juga dari Nasdaq ya yang sekitar seminggu... Ya mungkin nggak seminggu terakhir sih. Ya mungkin ya sekitar seminggu terakhir ada naik yang lumayan. Ya mulai ada rame lah ya terus beberapa saham-saham tech juga ada kenaikan juga. Ya kecuali mungkin yang kayak Twitter aku nggak tahu deh. Itu kan terlalu banyak drama ya terakhir ya. Jadi agak bingung juga tuh. Ya mungkin kayak gitu. Lebih dari drama Korea cerita. Iya makanya. Seru sih itu banyak ceritanya. Nah kalau misalnya kayak sektor-sektor lain ya kalau Arvan lihat tuh kayak gimana ya. Misalnya kayak consumer. Consumer juga kemarin kan sempat wah ini kayaknya tahun depan consumer banyak orang bilang akan perform ya. Karena tahun depan kan katanya resesi lah. Terus kalau recession mau nggak mau konsumsi terus berjalan. Jadi itu bisa orang hiding di sana. Nah menurut Arvan tuh kalau sektor consumer tuh gimana sih akan ada. Sama nggak sih akan ada window dressing juga sih. Ini saya curiga nih cerita nih memang lebih dari fund manager nih. Aduh. Terus aku belajar nih sama yang udah hebat di sini. Jadi kalau kita. Saya sambil share ya ceritanya. Silahkan. Nah. Untuk tahun depan saya bilang salah satu temanya itu adalah consumer. Ya. Tapi consumernya itu juga mesti selektif. Yang di poin pertama consumer sector historically outperform JCI H-1 tahun sebelum election. Ya. Kenapa? Karena adanya stimulus dari pemerintah. Hmm. Adanya bantuan-bantuan ya. Government aid. Ya. Kemudian ini consumer nih udah lama nggak diliatin. Ya. It's under owned. Hmm. Terus poin keempat nih yang lumayan paling penting. Cerita juga pasti dan teman-teman udah paham bahwa sekarang ini ada di tabel yang ini ya. Hmm. Yaitu soft commodity yaitu adalah input cost dari consumer sector itu harganya sudah turun jauh. Kalau dilihat financial statementnya consumer sector di Q2 itu jeleknya lumayan banget. Hmm. Ya. Tapi itu adalah bottom. Sehingga results di Q3 ini udah bagus-bagus. Hmm. Karena input costnya itu udah turun semua. Ya. Seperti CPO, coconut oil rubber, coklat, kopi, dan lain-lain. Hmm. Nah jadi soft commodity price peak in Q2 2022. Ya. Terus tadi yang saya juga bilang most consumer companies already high price and expect fully reflected starting Q4 2022 onwards. Dan yang terakhir itu under owned. Jadi saya bilang sangat menarik consumer sector. Iya. Tapi, tapi untuk teman-teman yang senangnya high oktan yang senangnya tuh adrenalinnya kenceng yang seperti commodity cerita. Ya. Tiap malam kan kita ada excitement yang ngeliat Newcastle price. Iya. Nickel graphene nickel. Ada excitementnya. Nah kalau consumer ini it's not as adrenaline rush as commodity sector. Iya. Karena consumer ini harga-harga commodity-nya itu input cost sensitivity-nya tidak setinggi energy sector. Oh iya. Jadi terus news flow-nya juga nggak yang terus-terusan ada ya. Jadi memang lebih slow, gerakannya lebih slow. Tapi saya cukup yakin tahun depan consumer is one of the most preferred sector. Nah kemudian yang terakhir adalah nggak boleh blindly sikap aja semua consumer sektor makan aja semua. Mesti pilih-pilih. Salah satunya yang saya bilang itu adalah yang mesti punya pricing power. master. Mmm.